Hai, ikilah Mila guys, jadi kalian kasih air habis itu kalian didihkan biar sisa-sisa yang melengket-lengket ini tuh pada lepasan, nanti tinggal kalian kasih ini sabun baru kalian gosok sebentar aja tuh dijamin bersih guys, noda-noda tuh hilang gitu terus kalau pengen barang-barang kalian yang stainless itu tinggi long nanti kalau sudah kering, baru kalian kasih ini gosok pakai cuka guys ya, oke langsung aja mari kita bersih-bersih, ini tadi aku ada sebagian sudah cuci piring tinggal kita lap-lap dan kita masukkan ke dalam lemari guys ya, kalau video aku agak goyang biasanya aku tuh kalau habis masak biar bersih sisa-sisa minyak-minyak yang ciprat-ciprat ya alias muncrat ini aku biasanya kasih ini guys berapa semprot aja baru aku gosok, dijamin ini, ini bersih banget guys nanti kinclong dapur kalian nah tinggal kita lap-lap semua sudut-sudut kita geser-geser dulu yang sisa-sisa minyak-minyak itu biar hilang dan juga harum ya ini, sorry kalau video aku goyang ini semuanya terus untuk dinding-dinding juga aku sumprotin semua apalagi ini warnanya putih ya guys jadi harus ekstra kita bersihkannya ini tinggal aku gosok-gosok aja ini bersih guys tapi ini tuh cuma sisa kayak cat gitu loh sisanya patukang ini bukan moda sudah deh, tinggal kita lap-lap aja di dinding-dinding semuanya kita semprot lagi nih, kalau pakai sabun tuh biasanya masih agak berusak kalau pakai ini enggak guys jadi sejamin sudut-sudut bakalan kalau kalian habis ambil beras mending kalian balik kayak gini biar enggak ada tikus yang lewat-lewat ya ini atasnya semua kita gosok ini pojok-pojokan semuanya biar tidak ada nora-nora yang membandel karena kalau dapur kita bersih tuh guys kita masak tuh kayak enak semua selah-selah ya kita lap apalagi di bawah kompor itu guys kalau kita habis masak sehati-hati apapun pasti masih ada yang jatuh di bawah kompor itu itu bakal kita angkat sambil kita nungguin ini panci-panci yang kita rebus ini kita lap semuanya biar debu-debu halus debu-debu yang kecil itu pada hidang apalagi ini ya nampak kotornya ini biarpun enggak tiap hari kita jemur tapi karpet di bawah ini wajib dijemur ya guys biar enggak bau dan biar enggak lembab ya enggak apa-apa kalian jemurnya seminggu sekali yang penting ada kalian jemur jangan sampai bertahun-tahun enggak kalian jemur kayak risih gitu loh guys kalau nyentuh kaki tuh kalau enggak dijemur nih mau aku jemur dulu oke ini air panasnya sudah aku buang jadi ini si canudahnya mau aku kasih sabun aja langsung terus aku sikat sebentar aja ini bakalan bersih guys sabunnya pake malas sabun karena sabunnya aku sedang tripodku gak tau guys gimana aku malas oke lah nah bersih kan tinggal pisah-pisah ininya aja tinggal kita bilas oke jadi seperti ini setelah aku sikat ya guys ya nah bersih banget ini ini cuma ada sedikit hitam-hitam gak bisa hilang wajan kayak gini tuh enak banget buat buku nasi luar yang gak melenggok langsung aja kita simpan terus biasanya kalau aku habis masak-masakan yang berat gitu kan guys ini tuh biasanya aku lepasin ini semua aku rendah pake air panas baru aku sikat-sikat ini jamin bersih tapi karena ini aku tadi cuma bikin nasi goreng aja gak terlalu kotor menurut aku ya cuma kotor-kotor kayak gini aja ya aku cuma semprot-semprot aja pake ini gak perlu aku lepasin semuanya semprot-semprot akhirnya nah kinclong gak ada sisa-sisa minyaknya lagi kita laporan semuanya biar tidak ada kotoran yang memancing tikus di tengah mawar oke bagian atas sudah bersih semua ini juga sudah bersih ini ya gak ada debunya sudah ini bersih semua tinggal kita fokus ke bagian bawah itu ada sampah aku ini masih kurendam yang satunya karena masih agak melengket ya tinggal kita fokus bagian bawah kita mau nyapu dan juga mau ngepel ya guys siap oke karena kita masak buka tutup kulkas ini kalian bisa lihat kulkasku kayak apa ada cak jarinya dong lupa guys belum disemprot sengaja kita semprot dan kita lap biar kinclong juga sorry ya kalau kalian lihat tempelan ini belum aku lepas jadi sebenarnya aku mau review ini kulkas cuma belum sempat gitu jadi sengaja memang stikernya belum aku lepas guys cuma ini aku kayak belum sempat terus gitu loh guys semua nge-review nah kan kinclong banget ini cap-cap jari kalian itu dadah nah ini karena keseringan kita buka tutup buka tutup jadinya ya ada bekas jarinya gitu nah tapi kalian tinggal lap gini aja nah bersih sudah guys kalian sempat samping-sampingnya juga gak ketinggalan oke ini gak tiap hari sih aku kayak gini biasanya aku tuh cuma sapu-sapu aja sama lap biasa aku tunggu yang bener-bener emang nampak banget kotorannya baru aku lap-lap semuanya kalau enggak ada juga karena rumah ini selalu tertutup jadi debunya tuh gak terlalu tebal gitu loh guys jadi gak tiap hari oke sudah kincang ini kulkas aku aku mau lapnya juga kaca picar set biar bersih dan mengkilat dari dalam dan dari luar sorry ya agak goyang karena memang aku udah bawa tripod jadi aku pegang aja jangan lupa bawah-bawahnya juga kita lap bersihkan kita bisa lihat piring-piring kita nah jangan lupa sini guys sudut ini tuh biasanya banyak sarang laba-laba jadi kita juga perhatikan kita lap-lap juga oke untuk pel dapur biasanya aku tuh guys enggak ininya aku kasih air jadi langsung aja kayak gini kenapa karena aku suka cium aromanya jadi tuh lebih harum gitu kalau kalian tanya enggak licit enggak yang penting kalian secukupnya enggak lengket enggak malah bersih banget menurut aku baru kalian gini-gini di sudut-sudut kalau aku kasih air guys baru aku cuci aromanya tuh kurang kayak hilang di airnya aja gitu loh kalau kayak gini tuh harum banget terus habis itu bersih cinclong kalau kalian kasih air dulu baru diginiin dicampur sama air aromanya hilang jadi aku suka aku tuang langsung di lantainya gitu baru aku pel di sudut-sudutnya gini nih ya kita pel harumanya masya Allah ini harum banget guys semerbak nih jangan lupa di sudut-sudutnya semuanya kita cinclong nih sampai ke luar sini arah ruang tamu nah itu udah buraku jadi nanti kalau sudah kering semua piring-piring aku baru aku masukkan ke dalam kitchen set kalau belum ya aku taruh kayak gitu aja baru aku simpun semua oke guys mungkin sampai sini dulu vlog aku karena aku mau nungguin ini kering nanti kalau sudah kering aku mau pasang lagi karpet yang tadi aku jemur terus aku mau masuk-masukan piring aku yang sudah aku cuci ke dalam kitchen set nah ini aromanya masya Allah enak banget kalau kalian pakai itu ya guys jadi ini afternya setelah aku bersih-bersih tadi ini lantai dan ini alhamdulillah enggak ada debu sudah sudah bersih semua sudah kinclong semua ini terus ini bagian kompor yang sudah aku lap-lap dan ini tempat bumbu per bumbu bumbuan yang sudah aku bersihkan dinding-dinding semuanya lap tangan dan nih tempat wastafelnya tuh kak masih ada sisa nasinya oke nanti aku lap ya guys nih tinggal aku nunggu kering ini dan aku masukkan ke kitchen set oke ini tuh hangus aku gak bisa bersihkan nanti aku bakal gosok insyaallah pakai itu apa namanya ini guys cukup biasanya langsung kinclong oke sampai sini dulu video dari aku bersih-bersih dapur semoga menginspirasi kalian untuk bersih-bersih di pagi hari baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh